PEMBICARA 1 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 Prof. Insinia Inginia Dr. B.T. Hangtuah Baharudin, Timbalan Naib Chancellor Jaringan Industri dan Masyarakat. Yang berbahagia Prof. Dr. Arifin Abdu, Timbalan Naib Chancellor Hal Ehwal Pelajar dan Alumni. Yang dihormati Barisan Ahli Jawatan Kuasa Pengurusan Universiti, Dekan-Dekan Fakulti dan Sekolah Universiti Putera Malaysia, Pengetua-Pengetua Kolej Kediaman, Pengarah-Pengarah Entiti HEPA, Pegawai-Pegawai Universiti yang dipertua Majlis Perwakilan Pelajar, Pelajar Baharu Sesi 2021-2022 serta para hadirin yang dihormati sekalian. Selamat datang diucapkan kepada para hadirin ke majlis bersama Naib Chancellor Universiti Putera Malaysia dan ikrar pelajar baharu sempena Minggu Pekasa Putera Sesi 2021-2022. Untuk makluman para hadirin, majlis ini sedang dilaksanakan secara maya dan disiarkan lintas langsung di Facebook Universiti Putera Malaysia. Terima kasih kami ucapkan kepada seluruh warga maya atas kesudian untuk bersama-sama menyaksikan majlis ini. Bagi memohon berkat, majlis mempersilahkan Ustaz Muhammad Hafiz Ghazali dari Pusat Islam Universiti Putera Malaysia untuk memimpin bacaan doa. Majlis mempersilahkan. Ya Allah, engkau lah yang mempunyai segala kepujian, engkau lah yang berhak menerima segala kepujian. Engkau lah yang berhak menerima segala kesyukuran, engkau lah yang memiliki segala pemerintahan. Di tengah engkau segala kebajikan, kepada engkau lah kembali segala urusan. Allahumma ya karim, ya rahim, limpahkanlah rahmat dan rahimu ke atas semua program sempena Minggu Pekasa Putera 2021-2022. Termasuk sesi bersama Naib Chancellor dan Ikhra Pelajar yang berlangsung pada pagi ini. Berkatilah program ini dari awal hingga akhirnya. Ya dal jalali wal ikram, kami juga memohon perlindungan daripadamu, dari segala perkara yang boleh mencatat celakan program-program yang akan kami jalankan dan daripada segala perkara yang melalaikan kami. Dari berbuat taat kepadamu, kepadamu jua kami salah segala urusan kami. Ya Allah, ya karim, sesungguhnya kami berhimpun pada hari ini bagi menyatakan kesyukuran di atas kuniaanmu yang tidak ternilai. Jadikanlah kami hamba-hambamu yang sentiasa bersyukur sama ada ni'mat yang sedikit, lebih-lebih lagi ni'mat yang melimpah ruah kepada kami. Ya Allah, ya rahman, ya rahim, sesungguhnya engkau maha mengetahui bahawa kami di sini ingin menimba ilmu yang sangat luas bagi mengembangkan potensi kami sebagai hamba-mu yang engkau redai. Justru, berkatilah dan rahmatilah perhimpunan kami ini, kurniakanlah kepada kami ilmumu, sinarilah hati-hati kami dengan cahaya dan hidayahmu. Semoga dengannya kami mudah menerima dan menghayati serta mengamalkannya. Ya dal jalali wal ikram, kurniakanlah jua kepada kami kesihatan anggota, ketikasan minda, ketanangan jiwa, kekuatan semangat, semoga dengannya kami mampu mendepani cabaran, berdaya saing dan mampu mengangkat mertabat diri, keluarga, masyarakat dan negara serta UPM khususnya. Allahumma jal jambhana hadha jamban marhumah, wa tafarukana min ba'dihi tafarukan ma'asumah. Wala tajjal fiina wala ma'ana wala shakiyan wala matrooban wala matrooban wala mahrumah. Allahumma ghfil lana zhunubana wa'alikhwana alathina sabakuna bil iman. Wala tajjal fi kulubina ghilla lilathina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fi dunia hasanah, wa fil akhirati hasanatan waqina a'adzaban nar. Wa sallallahu ala sallina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Majlis mengucapkan terima kasih kepada Ustaz Muhammad Hafiz Ghazali atas pimpinan bacaan doa sebentar tadi. Seterusnya, majlis dengan penuh takzim menjemput dan mempersilahkan yang berbahagia Prof. Dr. Muhammad Roslan Sulaiman, Naib Chancellor Universiti Putera Malaysia untuk menyampaikan ucapan. Majlis dengan segala hormatnya mempersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersyukur kita kehadap Allah SWT kerana dengan izin dan limpah kurnianya saya berkesempatan memberi ucapan sempena Minggu Perkasar Putera Sesi 2021-2022. Tahniah dan selamat datang saya ucapkan kepada semua pelajar baharu Universiti Putera Malaysia atau ringkasnya UPM. Anda semua merupakan kelompok pelajar yang amat bertuah kerana UPM meraihkan sambutan ke-50 tahun atau Jubli Mas pada tahun 2021 ini. Kami amat berasa bangga menerima kehadiran anda semua, insan hebat yang akan bersama-sama mencemerlangkan UPM. Selamat datang ke UPM untuk berganding sama menggemerkan seruan alfalah dari menara ilmu ini. Selaras dengan saranan Kementerian Pengajian Tinggi yang membenarkan pelajar balik ke kampus secara berperingkat bermula 15 Oktober 2021, UPM turut giat mengurus kemasukan pelajar ke kampus Serdang Selangor dan kampus Bintulu Sarawak secara berperingkat mengikut ketetapan Majlis Keselamatan Negara. Sehubungan dengan itu, semua pelajar baru, khususnya pelajar baru UPM sesi 2021-2022, diminta untuk sentiasa peka dengan makluman universiti dari semasa ke semasa. Untuk pengetahuan, saudara-saudari semua, bagi sesi 2021-2022 ini, lebih kurang 3,600 orang pelajar baru program Ijazah Bachelor telah ditawarkan untuk mengikuti pengajian dalam pelbagai bidang di 16 buah fakulti atas sekolah di kampus Serdang dan Bintulu. Alhamdulillah, tahniah sekali lagi saya ucapkan kepada para pelajar yang mengesahkan pendaftaran sebagai pelajar UPM. Dan kini anda semua telah bergelar pelajar sebuah universiti tersohor di Malaysia. Inilah Universiti Putra Malaysia. Untuk pengetahuan para pelajar semua, UPM merupakan sebuah universiti awam yang telah terbukti melahirkan ramai graduan berkualiti bertaraf dunia. Pelajar-pelajar yang saya kasihi, untuk pengetahuan semua, Minggu Perkasar Putra atau dahulunya dikenali dengan Minggu Sua Kenal merupakan satu program tahunan yang dijalankan khas untuk meraihkan pelajar baru yang dapat melanjutkan pengajian di UPM. Anda semua akan diberi pengenalan umum tentang UPM dan juga pendedahan tentang suasana pembelajaran dan hidupan di dalam kampus. Sepanjang Minggu Perkasar Putra ini, pelbagai program dan pengisian telah dirangka khas untuk anda semua bermula 11 Oktober dan berakhir pada 15 Oktober nanti. Antara program dan pengisian yang dijalankan adalah seperti taklimat Putra BID, taklimat Badan Beruniform, slot bersama Pengetua Kolej Kediaman, taklimat Halewal Akademik dan Antarabangsa, taklimat Fakulti dan Pendaftaran Kursus, taklimat Mil Plan, Perpustakaan, Bahagian Selamatan dan Pusat Kesehatan Universiti bersama Majlis Perwakilan Pelajar. Slot Kenali UPM, Talk Show for C2U, iaitu Pengkursian Icon Alumni UPM PKPP, CEM, Pusat Perhubungan Alumni dan Pusat Sukan, slot bersama Timbalan Naik Chancellor, Halewal Pelajar dan Alumni, slot Pembangunan Kendiri dan Kesihatan Mental Pelajar oleh bagian Kaunseling dan lain-lain lagi. Semua pelajar baru adalah diwajibkan mengikuti semua program yang diatur sepanjang Minggu Pekasa Putra ini, yang mana dilaksanakan secara dalam talian sepenuhnya. Memandangkan aturan secara norma baru ini dilaksanakan, maka para pelajar akan dimaklumkan dari semasa ke semasa oleh pihak Jatankuasa Pengelola Minggu Pekasa Putra melalui medium dalam talian menggunakan aplikasi Telegram, WhatsApp dan Facebook rasmi Universiti Putra Malaysia. Para pelajar dan semua warga UPM yang saya kasihi, seperti yang kita sedia maklum, dunia termasuklah Malaysia kini diancam oleh pandemik COVID-19. Situasi ini menuntut kita beradaptasi dengan keperluan semasa di kampus supaya dapat menyesuaikan diri agar tidak ketinggalan. Antaranya, sesi pengajaran dan pembelajaran atau PDP serta aktiviti co-karikulum secara dalam talian mula diperkenalkan. Selain itu, pelbagai program dan aktiviti disusun atur secara norma baru dengan kepatuhan terhadap tata cara ataupun standard operating procedure, SOP, bukan sahaja oleh para pelajar, malah staff UPM yang lain. Namun, saya penuh yakin semua situasi ini dapat dilalui dengan baik oleh pelajar. Saya juga menasihatkan kepada para pelajar mahupun semua warga kampus agar tidak perlu bimbang dengan keadaan norma baru yang kita sedang jalani ini kerana UPM tidak akan membiarkan para pelajar dipinggirkan dari segi akademik ataupun kebajikan mereka. Di UPM, inisiatif Putra Catna yang diperkenalkan merupakan platform untuk menyantuni warga UPM dan membantu mereka yang memerlukan serta memastikan kebajikan dipelihara. Sebagai contoh, inisiatif oleh Pusat Perhubungan Alumni dan bahagian hal awal pelajar dengan kerjasama Pusat Pengurusan Wakaf, Zakat dan Endowment ataupun Wazan dan Pejabat Besar telah mengenalpasti beberapa orang pelajar terpilih untuk menerima bantuan peranti dan pelan data sepanjang tahun 2021 ini. Di bawah inisiatif program UPM Perhatin, misalnya, bahagian hal awal pelajar telah berjaya mengagihkan lebih 60 unit peranti kepada pelajar UPM. Masing-masing 30 peranti sumbangan syarikat PCSoft Sendirian Berhad, 25 buah peranti sumbangan Yayasan Tengku Abdul Rahman dan 7 buah peranti sumbangan TMJ Travel & Tools. Saya difahamkan bahagian hal awal pelajar dengan kerjasama Pusat Pengurusan Wakaf, Zakat dan Endowment UPM sedang mengusahakan agihan sebanyak 100 buah peranti lagi kepada pelajar UPM yang memerlukan melalui dana tabung amanah zakat UPM. Saya difahamkan pada pagi ini terdapat simbolik penyerahan peranti selepas ucapan saya ini. Saya juga dimaklumkan bahawa Pusat Perhubungan Alumni turut melaksanakan inisiatif yang sama melalui program Putera Cakna, Alumni Care Heart to Heart dan sebanyak 50 buah komputer riba disasarkan untuk diagihkan kepada kelompok pelajar ini sebagai simbolik meraihkan 50 tahun UPM. Tahniah dan syabas saya ucapkan kepada bahagian hal awal pelajar, Pusat Perhubungan Alumni, Wazan, Pejabat Besar dan segalung penghargaan kepada penyumbang-penyumbang luar termasuk barisan alumni yang prihatin yang turut menyumbangkan kepada UPM dalam menjayakan pemberian peranti kepada pelajar-pelajar ini. Para pelajar dan semua warga UPM yang saya kasihi, sejak perlaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan, PKP, pada 18 Mac 2020, pelbagai inisiatif lain turut dilaksanakan selain daripada inisiatif pemberian peranti dan pelan data kepada pelajar. Inisiatif-inisiatif tersebut tidak terhad kepada strategi dan kreativiti seluruh warga fakulti dan sekolah, khususnya kakitangan akademik dalam menjalankan PDP secara dalam talian dan hybrid. Suka saya sebutkan di sini beberapa inisiatif UPM kepada para pelajar. Yang pertama sekali, bahagian hal awal pelajar turut berperanan sebagai barisan hadapan bersama entiti lain di bawah hal awal pelajar dan alumni dan Majlis Pewakilan Pelajar UPM. Peranan dan tanggungjawab yang besar diamanahkan oleh universiti bermula dengan pengurusan penghantaran pelajar pulang untuk berhari raya dan cuti semesta, pengurusan pelajar kembali semula ke kampus, pengurusan aktiviti pelajar secara dalam talian, pengurusan penghantaran pelajar ke pusat pemberian vaksin, menaik taraf perkhidmatan dan fasiliti kepada OKU, penyediaan kupon makanan percuma, penyediaan dan pengurusan perkhidmatan Putra Foodbank, gerobok rezeki serta lain-lain pengurusan bantuan kewangan dan makanan kepada pelajar. Bahagian perumahan dan penempatan yang bekerjasama dengan pengurusan Kolej Kediaman mengambil tanggungjawab mengurus selia hal berkaitan penempatan pelajar di Kolej Kediaman dan luar kampus. Bahagian perumahan dan penempatan yang ditubuhkan pada 1 Januari 2021 berperanan membuat penyelarasan berpusat di bilik operasi COVID-19 Kolej Kediaman, merangkumi pelbagai gerak kerja, antaranya bertindak sebagai one-stop center pengurusan maklumat pelajar Kolej Kediaman dan pelajar luar kampus. Menyebarkan info terkini, menerima dan mengedarkan sumbangan kepada pelajar, menyaring permohonan kemasukan pelajar dan menyediakan dokumentasi pelajar untuk pulang ke kampung atau kembali semula ke kampus. Selain itu, bahagian ini juga turut menyediakan telegram info UPM at luar kampus untuk sebaran maklumat kepada pelajar yang tinggal di luar kampus. Peranan yang dilaksanakan oleh Kolej Kediaman amat besar. Kolej Kediaman sama ada di Kampus Serdar maupun Kampus Bintulu bertanggungjawab mengurus segala keperluan penempatan pelajar dalam kampus, menyediakan inisiatif gerobok rezeki selain turut menganjurkan program-program bersemuka mengikut SOP yang ditetapkan maupun program dalam talian. Tempoh pandemik tidaklah menjadi halangan kepada pelajar mengikuti aktiviti kore karikulum berkredit yang diwajibkan kepada semua mereka. Pusat Kore Karikulum dan Pembangunan Pelajar atau PKPP bertanggungjawab menguruskan segala aktiviti kore karikulum pelajar. Sejak PKP diumumkan, PKPP terus menguruskan aktiviti secara talian selain menjalankan aktiviti kesukarai lawanan secara dalam talian maupun bersemuka mengikut SOP yang ketat. Bukan itu saja, kesihatan mental pelajar juga sentiasa dipantau dan diberi keutamaan. Bahagian Kaunseling UPM atau BKU-PM turut mengambil inisiatif menggerakkan usaha menekati pelajar melalui inisiatif telekaunseling yang beroperasi pada setiap hari bermula jam 8 pagi hingga 5 petang. Selain itu, BKU-PM turut menyediakan survei DASS iaitu sokongan psikologi kepada staf yang dijangkiti virus COVID-19 malah pelbagai maklumat berkaitan kerjaya dan kesihatan mental serta kempen dijalankan secara dalam talian melalui program seperti Putra Wellness Carnival program Kaunselor Saya Nak Tanya dan Sembang Santai setiap hari Jumaat. Aktiviti-aktiviti melibatkan sukan turut berjaya dilaksanakan. Walaupun menghadapi cabaran untuk melaksanakan aktiviti secara bersemuka sepanjang musim pandemik Pusat Sukan turut mengambil inisiatif menjalankan aktiviti dalam talian seperti Kejohanan e-sport tertutup Sukan Kolej UPM Program Pemekasaan Pembangunan Sukan Pelajar UPM secara dalam talian Kejohanan tertutup Sukan Kolej Road Relay Virtual Run Program Unit Persediaan Atlet dan Pemberian Insentif kepada atlet UPM yang mewakili negara dalam kejohanan besar seperti Olimpik Tokyo 2020 turut berjaya dilaksanakan secara dalam talian Pusat Perhubungan Alumni turut memainkan peranan yang tidak terhad kepada halewal alumni sahaja Malah turut membantu menjalankan aktiviti bersama pelajar UPM dalam pelbagai program antaranya Program Putera Catna Alumni Care Heart to Heart ataupun H2H Bengkel dan Sembang Santai Projek Mega Cili iaitu Perkongsian Ilmu Pertanian bersama pelajar pertanian Musaadah Ramadhan Sejam bersama alumni iaitu sesi perkongsian dalam talian antara alumni UPM dan pelajar UPM Alumni Golden Feet 2021 Fraternity Camp at Home Majlis Apresiasi CSA sesi 2021 Sambutan Perayaan Jubli Emas PA UPM Bantuan Makanan dan Minuman kepada pelajar antarabangsa melalui program UPM Perhatin Pengurusan mendapatkan penajaan penaja untuk beasiswa pelajar Program UPM Perhatin ataupun KIT 3K dengan kerjasama MyFund Action dan chapter alumni Yosh UPM melibatkan jumlah bantuan sebanyak 660,000 dan pelbagai program yang lain Dunia terbuka menuntut peluang yang lebih besar kepada pelajar UPM untuk terlibat secara langsung dalam dunia keusahawanan Pusat Pembangunan Keusahawanan dan Keboleh Pasaran Graduan atau dikenali sebagai CHEM bertanggungjawab membangunkan usahawan dalam kalangan pelajar dan meningkatkan keboleh pasaran mereka apabila bergraduat kelak Sejak pandemik melanda negara CHEM juga tidak terlepas mengambil inisiatif dengan penganjuran program-program berkaitan seperti program intervensi Keboleh Pasaran Graduan KPT bagi membantu graduan mendapatkan pekerjaan pasca COVID-19 selepas mengikuti program Program Penjana KPT CAP bagi membantu graduan memperoleh pekerjaan selepas bergraduan Karnival Kerjaya Program Keusahawanan Secara Maya serta pengecualian bayaran sewaan permis perniagaan di bawah pengurusan CHEM Pusat Pengurusan Wakaf Zakat dan Endowment UPM atau dikenali sebagai Wazan turut menyediakan bantuan zakat kepada pelajar yang layak Bantuan Kecemasan COVID-19 Bantuan Wakaf Rahmatan Lil'alamin untuk pelajar Biasiswa Wakaf Bantuan PAK Barangan Asas kepada pelajar Bantuan Keperluan Penjagaan Diri Bantuan Program Ceramah Motivasi Pelajar Asasi Sains Pertanian atau ASPER dan bantuan khas pelajar Pendidikan Kaunseling sewaktu PKP 1.0 Pelajar-pelajar serta warga UPM yang saya kasihi Pusat Tanggungjawab lain seperti Pejabat Pendaftar Pusat Kesihatan Universiti Bahagian Keselamatan Universiti Pusat Pengurusan Keselamatan dan Persekitaran Pekerjaan Hospital Pengajar UPM turut bergabung jalin memainkan peranan masing-masing bagi memastikan kesinambungan perkhidmatan dapat diteruskan sepanjang tempoh pandemik Sesungguhnya tidak cukup untuk saya senarakan betapa banyak usaha yang telah dilaksanakan oleh UPM bagi memastikan Operasi Perkhidmatan Universiti dapat diteruskan seperti biasa Sesungguhnya keikhlasan dan kesungguhan kaki tangan barisan hadapan serta semua kaki tangan yang terlibat dalam menjaga kebajikan serta keperluan akademik dan halwa pelajar amat saya hargai Warga UPM yang saya hormati selama lebih setahun kita telah menjalani kehidupan dalam norma baru dan harapan saya agar para pelajar ahli akademik maupun kaki tangan pentadbiran universiti telah berjaya membudayakan diri dengan situasi ini InsyaAllah dengan keyakinan dan semangat yang tinggi yang ditunjukkan oleh warga UPM kita pasti akan berjaya mengharungi dengan baik percayalah bahawa cabaran yang sedang kita tempohi ini adalah ujian untuk menilai keupayaan dan kemampuan sebenar kita pada ketika ini bukan masanya untuk kita merungut mengeluh tentang keadaan yang sedang kita hadapi sekarang kita perlu bangkit dan berganding bahu dengan memberi idea dan saranan sebagai manifestasi kecanaan kita untuk bersama-sama mencemerlangkan UPM ini selaras gagasan yang setelah saya ketengahkan dalam naratif Naib Chancellor menggema seruan alfalah dari Menara Ilmu yang menawarkan lima strategi utama memacu UPM sebagai Menara Ilmu pertama memacu pertanian baik teknologi tinggi kedua membangun karakter graduan UPM yang ketiga melagang kampus pintar dan pendigitalan keempat mendukung kelasteran institusi mampan dan kelima menatang pembudayaan normal baharu saya yakin situasi yang kita hadapi ini bersifat sementara dan insyaAllah keadaan akan kembali seperti sedia kala dengan kerjasama semua sebarang makluman berkenaan kehadiran pelajar ke kampus akan dimaklumkan dari semasa ke semasa para pelajar UPM yang saya kasih selian sebentar lagi pelajar-pelajar baru akan berikrah untuk menjadi pelajar Universiti Putra Malaysia peganglah ikrah tersebut dengan sepenuh hati untuk mematuhi akta universiti dan kolej universiti perlembagaan statut kaedah-kaedah dan peraturan-peraturan yang berkuatkuasa di universiti ini beringatlah untuk sentiasa memelihari imej dan nama baik universiti mematuhi etika penampilan pelajar dan keperibadian unggul sepanjang masa sentiasalah berusaha untuk cemelang dalam bidang akademik dan kokarikulum berbakti kepada universiti dan masyarakat serta sentiasa bertanggungjawab kepada agama bangsa dan negara demi keharmonian sejagat sebelum saya mengakhiri ucapan ini saya ingin mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada seluruh Jatankuasa Pengelola Minggu Perkasa Putera 2021-2022 yang sangat berdedikasi dan komited untuk memastikan segala program yang diatur dapat dilaksanakan dengan lancar akhir kata ayolah kita bersama-sama mencitrakan sebuah masa depan UPM yang teguh membina harapan dan menjulang gemilang dengan kejayaan sebagai warga UPM saya ingin mengajak semua menghayati tiga baris ayat ini pertanian inovasi kehidupan berilmu berbakti dan we love UPM lindungi diri lindungi semua dengan itu saya sudahi ucapan saya dengan kalimah mulia wa billahi taufiq wa hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada yang berbahagia profesor atas ucapan dan amanat yang telah disampaikan para hadirin sekalian seterusnya marilah sama-sama kita saksikan simbolik penyerahan peranti kepada pelajar Universiti Putera Malaysia yang terpilih dan mendengar ucapan daripada yang dipertua majlis perwakilan pelajar Universiti Putera Malaysia iaitu saudara Muhammad Huzaifi Ismut mewakili pelajar-pelajar yang telah menerima sumbangan ini simbolik penyerahan ini adalah hasil kerjasama daripada pusat perhubungan alumni UPM menerusi program Putera Cakna Alumni Care Hat to Hat Bersempena Sambutan Perayaan Jubli Emas 50 Tahun Bahagian Hal Ehwal Pelajar UPM serta Pusat Pengurusan Wakaf Zakat dan Endowment Wazan UPM Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dan Salam Sejahtera Saya Muhammad Huzaifi bin Ismut selaku yang dipertua Bajadis Perakilan Pelajar mewakili Barisan Penerima Komputer RIBA ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua warga UPM khususnya yang berbahagia Prof. Dr. Muhammad Raslan Sulaiman Naib Chancellor Universiti Putera Malaysia yang berbahagia Prof. Dr. Arifin Abdul Timbalan Naib Chancellor Halewal Pelajar dan Alumni Pusat Perhubungan Alumni Bahagian Halewal Pelajar Pusat Pengurusan Wakaf Zakat dan Endowment Wazan UPM Pejabat Bursa PCSoft Sendirian Merhat Yayasan Tunku Abdul Rahman TMJ Travel and Tour serta penyumbang daripada kalangan alumni atas usaha menyumbangkan peranti kepada pelajar-pelajar yang terpilih sebagaimana ucapan daripada yang berbahagia Naib Chancellor sebentar tadi saya dimaklumkan seramai 10 orang telah menerima peranti melalui program Putera Cakna Alumni Care Heart to Heart di bawah inisiatif Pusat Perhubungan Alumni dan disasarkan sebanyak 50 buah peranti yang akan diserahkan sebelum akhir tahun 2021 bersempena sambutan 50 tahun Jubli Emas UPM manakala melalui inisiatif bahagian Halewal Pelajar di bawah program UPM Perhatin seramai 60 orang pelajar telah menerima peranti iaitu masing-masing 30 buah peranti sumbangan syarikat PCSoft Sendirian Perhat 25 buah peranti sumbangan yayasan Tunku Abdul Rahman dan 7 buah peranti sumbangan TMJ Travel Actors saya dimaklumkan juga bahagian Halewal Pelajar dengan kerjasama pihak pengurusan Wakaf Zakat dan Endowment Wazan UPM sedang mengusahakan agihan sebanyak 100 buah peranti lagi kepada pelajar yang memerlukan melalui dana tabung amanah zakat UPM Pemberian peranti atau laptop berkenaan amat membantu para pelajar dalam sesi pengajaran dan pembelajaran di rumah dan memastikan para pelajar tidak ketinggalan menjalani sesi akademik maupun kokerikulum ataupun aktiviti yang dilaksanakan secara dalam tandian semoga dengan sumbangan yang diberikan dapat melestarikan sistem pendidikan UPM ke arah yang lebih cemerlang dalam menghasilkan graduan yang holistik dengan prinsip berilmu berbakti buat pelajar yang telah menirang peranti UPM ini merupakan tempat kita menuntut ilmu dan tempat kita menyemai bakti coraknya bergantung kepada kita dan warnailah dengan penuh kasih sayap kenalah jasa-jasa mereka yang menyumbang ini dan memastikan pendidikan rakan-rakan terus terpelihara dan gunakan komputer ribu ini sebagai satu bentuk medan medan jihad dalam menuntut ilmu dan demi membangunkan negara mungkin satu hari nanti siapa tahu komputer ribu yang digunakan ini akan menjadi saksi seguru ijazah yang akan digenggam kemudian sekali lagi terima kasih kepada semua yang telah menyumbang dan membantu para pelajar yang memerlukan akhir kata suka untuk saya menggariskan ungkapan oleh yang berbahagia Naib Chancellor sebentar tadi pertanian inovasi kehidupan berilmu berbakti we love QPM dengan itu saya sudahi ucapan saya dengan wa billahi taufiq wa l-hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh majlis mengucapkan terima kasih para hadirin dan pelajar-pelajar baharu sekalian kini tibalah kita pada acara kemuncak majlis iaitu bacaan ikrar oleh semua pelajar baharu sesi 2021-2022 majlis menjemput semua pelajar baharu untuk berdiri dan mengucapkan bacaan ikrar yang akan dipimpin oleh saudara Muhammad Syazni Hanif Muhammad Rafi dan wakil-wakil pelajar yang datang daripada pelbagai latar belakang sebagai tanda kesaksamaan hak dalam menuntut ilmu di Menara Gading majlis dengan segala hormatnya mempersilahkan bahawasanya saya pelajar baru Universiti Putera Malaysia berikrar dan mengaku bahawa saya akan mematuhi akta Universiti dan Kolej Universiti 1971 bahawa saya akan mematuhi akta Universiti dari Kolej Universiti 1971 termasuk pindaan-pindaan di bawahnya termasuk pindaan-pindaan di bawahnya Perlembagaan Statut Kaedah-kaedah dan Peraturan-peraturan yang berkuatkuasa di Universiti ini Perlembagaan Statut Kaedah-kaedah dan Peraturan-peraturan yang berkuatkuasa di Universiti ini sentiasa memelihara image dan nama baik Universiti sentiasa memelihara image dan nama baik Universiti mematuhi etika penampilan pelajar dan berkeperibadian unggul mematuhi etika penampilan dan berkeperibadian unggul mematuhi etika keunggulan pengajian akademik dan jujur kepada ilmu mematuhi etika keunggulan pengajian akademik dan jujur kepada ilmu sentiasa beruzaha untuk cemerlang dalam bidang kokurikulum sentiasa beruzaha untuk cemerlang dalam bidang kokurikulum berbakti kepada universiti dan masyarakat dan bertanggungjawab kepada agama bangsa dan negara demi keharmonian sejagat dan bertanggungjawab dan bertanggungjawab kepada agama bangsa dan negara demi keharmonian yang sejagat majlis majlis sebagai pihak jawatan kuasa pelaksana minggu pekasaputera pelajar baharu sesi 2021-2022 mengambil kesempatan ini untuk merakamkan kalungan terima kasih kepada yang berbahagia Prof. Dr. Muhammad Roslan Sulaiman Naib Chancellor Universiti Putera Malaysia di atas kesudian menyempurnakan majlis majlis juga merakamkan terima kasih di atas kerjasama serta kehadiran semua hadirin dalam menjayakan majlis ini dengan berakhirnya lafaz ikrar oleh pelajar baharu sebentar tadi maka berakhirlah majlis bersama Naib Chancellor dan ikrar pelajar baharu sempana Minggu Pekasaputera Universiti Putera Malaysia sesi 2021-2022 Akhir kata Pertanian Inovasi Kehidupan Berilmu Berbakti We Love UPM Lindung Diri Lindung Semua Dengan itu saya sudahi ucapan saya dengan kalimah mulia Wabilahi Taufiq Wal Hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dan Salam Sejahtera Terima kasih telah menonton! Terima kasih.